Halo teman-teman Salam kopi tanpa gula Oke kali ini Saya akan Memberikan tips dan trik Bagaimana cara Untuk Memasang batok yang sudah lepas Nah kebetulan ini batoknya Jumbo teman-teman Ini sudah lepas ya Kenapa bisa lepas Karena nutrisi dalam batok Sudah mulai habis Jadi dia otomatis Dia akan melepaskan Diri dari bonggolnya ini ya Begitu pula Jika dia Terlepas ini bisa karena Pecah terlalu dini Ataupun ada pembusukan Jadi karena ini sudah Hampir naik isi ya Kita akan ganti batoknya Nah karena menurut saya Jika tidak diisi batok Seperti ini dia Tampilannya kurang bagus Kurang unik ya Jadi disini Saya sudah punya Batok Ini dia Kenapa pecah Ini karena kemarin Bibit Minion ya Jadi saya keluarkan isinya Agar dia Tidak pecah nanti Kalau dijemur Jadi untuk lebih cepat Kita pecahkan sendiri ya Dilakukan ini dulu Pengeleman Tapi jika teman-teman Punya Batok Yang asli Ataupun Batok yang bagus Bisa digunakan Kebetulan saya ingin Menggunakan Batok yang Kecil Seperti ini ya Tinggal di lem Jadi karena Saya tidak ingin Menggunakan Yang besar ini lagi Jadi saya ganti Dengan yang ini Nanti dia akan Seperti ini Kalau lebih teman-teman Jadi sisakan Sedikit Sabutnya ya Jadi ini berfungsi Untuk Menyamarkan Lem-leman Nanti ya Atau seperti ini Jadi Jadi teman-teman Juga perlu Kawat Lem Luang kapas Ini dia kawatnya Ini kita masukkan Di lubang Sini teman-teman Tujuannya adalah Untuk memegang Ya Jadi ini dimasukkan Kesini teman-teman Lalu isi kapas Sedikit ya Tujuan isi kapas Ini agar Lem Mau melekat Dengan diisi kapas Seperti ini Dia akan Mau merekat Kawatnya itu Seperti ini Lalu teman-teman Pasang saja Disini Tujuan I'de Sini teman-teman Tujuan Sini teman-teman hai 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 paskan saja posisinya Hai adak kita balik seperti ini hai 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 jadi disini dia terlihat lebih ekstrim ya munginnya ya lalu di bagian dalam diisi kapas juga sebagai pembentuk bonggol Hai nanti bisa diisi dengan kopi hitam untuk menyamarkan hai 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 warna kapasnya agar dia mau hitam ya Hai langsung dilem seperti ini hai 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 jadi dia sudah kokoh Hai untuk sisa-sisa sabutnya bisa juga digunakan untuk menutup di sini di mana jika tidak ingin menggunakan kopi bisa lem ini lagi ditutup jadi caranya sangat mudah seperti ini jadi ini tinggal dirapikan saja selamat menikmati untuk tahap pemasangan sudah selesai kita masuk ke tahap pengecetan untuk tahap pengecetan saya gunakan metallicoa warna gold jadi ini cet campuran air jadi ini aman untuk akar dan batok nah jadilah dia kelapa minion 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke nah beginilah jadinya teman-teman sangat gampang selamat mencoba semoga sukses teman-teman salam kopi tanpa gula jangan lupa di like di share dan di subscribe terima kasih selamat menikmati